Hai adik-adik kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101 Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 3 Dari buku kurikulum merdeka edisi 2022 Di bab 2 kalimat matematika pada bagian ayo berlatih Di halaman 97 sampai dengan 98 Adik-adik ada promo khusus subscribers online class 101 official Biaya les bahasa inggris online dengan Kak Rina cuma Rp150.000 aja per bulan Ini untuk kelas reguler ya Lalu untuk yang private ini cuma Rp400.000 per bulan Buruan yuk daftar sekarang Linknya ada di deskripsi atau bisa tulis ini di Google Yuk di subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga Jangan lupa di subscribe juga channel Kak Rina yang lain Untuk belajar bahasa inggris di Learning Language Academy Dan follow IGnya juga di atonlineclass101.id Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Yuk kita bahas, ayo berlatih Nah selesaikan soal di bawah ini dengan benar Di sini berarti kita kalau yang ditanya yang pengurang Kita bisa tambahkan ini dan ini Kita bisa kurangi ini dan ini Ya kita kurangi yang dikurangi dengan hasil atau selisih 15 dikurangi 6 sama dengan 9 Jadi ini adalah 9 Nah kalau yang ini 37 dikurangi 24 Ya sama dengan ini 3 ini 1 jadi 13 Kalau ini kita jumlahkan ya 45 ditambah 26 Ini 1 simpan 7 ya 71 Jadi 71 dikurangi 45 sama dengan 26 Kemudian untuk nomor 4 berarti 67 ditambah 24 Nah ini berarti Kak Rina coba hitungkan ya 67 ditambah 24 Yaitu 91 Jadi 91 dikurangi 67 sama dengan 24 Kemudian nomor berikutnya Pak Budi panen buah manggis Manggis yang dipanen sebanyak 78 buah Hasil panen tersebut sebagian besar dibagikan kepada saudara dan tetangganya Sisa manggis yang tersedia sebanyak 42 buah Berapa banyak manggis yang dibagikan Pak Budi Berarti disini kita tuliskan dulu diketahuinya Panennya 78 buah Lalu sisa 42 buah Terus berarti disini ditanya Manggis yang dibagikan Kita jawab ya Berarti kalimat matematikanya tuh harusnya kan 78 dikurangi titik-titik sama dengan 42 Nah untuk mencari ini berarti kita kurangi ini dengan ini Jadi 78 dikurangi 42 Ini 6 3 Jadi 36 ya jawabannya Di sebuah toko elektronik tersedia 40 buah televisi Selama 1 bulan sejumlah televisi laku terjual Berapa banyak sisa televisi yang mungkin ada di toko tersebut Nah buatlah 5 kemungkinan Berarti Tersedianya 40 Berarti Tersedia disini 40 semua ya Nah ini Terus berarti yang disini kita bisa Buat ya Buat terserah adik-adik Misalnya yang terjual 5 Berarti ini tinggal 35 Kalau yang terjual 10 Berarti tinggal 30 Yang terjual 15 Jadi sisa 25 Kalau yang terjual 20 Berarti sisanya 20 Kalau yang terjual 15 Berarti sisanya Sisanya 15 Eh 25 Ya Oke pembelajaran kita sudah selesai nih adik-adik Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat Jangan lupa Karina lagi ada promos Untuk khusus subscribers Online Class 1-1 Official Biaya les hanya 150 ribu per bulan Untuk kelas reguler Dan 400 ribu per bulan Untuk kelas private Untuk daftar bisa klik link di deskripsi Atau bisa juga lihat yang ada disini Ya Yuk di subscribe dulu Klik loncengnya like dan share juga Boleh juga di subscribe channel Karina yang lain Untuk belajar bahasa Inggris Di Learning Language Academy Dan follow IG dan Facebooknya juga Di At onlineclass101.id Terima kasih sudah menonton sampai akhir Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan Maupun dalam materi yang diberikan Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya